Intro Guna memutus mata rantai penyebaran pandemik virus covid yang hingga saat ini tak kunjung juga hilang Polres Tanah Karu dirikan 4 posko di perbatasan yang menjadi akses masuk ke Kabupaten Karu, Sumatera Utara Nantinya setiap kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum akan diperiksa petugas polisian beserta timus satuan gugus percepatan penanganan covid-19 Satu persatu penumpang akan diperiksa identitas dan kesehatannya oleh petugas juga untuk memastikan tujuan dan tidak melakukan perjalanan mudik Beberapa pos pengamanan perbatasan yang akan dimaksimalkan yaitu pos pengamanan di Doulo perbatasan Kabupaten Karu, Kota Medan Pos merek perbatasan Kabupaten Karu, Pos Dairi dan Simalungun, Pos Simpang 4 perbatasan Kabupaten Karu Langkat Serta Pos Lau Baleng, Mardinding yang menjadi perbatasan Kabupaten Karu Sumut dengan Kutacane Aceh Tenggara, Nangru Aceh, Darussalam Menurut Kapol Restana Karu, kegiatan ini merupakan operasi Ketupat Toba 2020, juga guna memastikan kesiap siagaan dan keamanan Ramadan maupun upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 Di Polrestana Karu kita menyiapkan 4 pos di perbatasan Kita melaksanakan operasi ini selama 37 hari, mulai tanggal 24 dan 00 Maret Kemudian ada imbauan tidak kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Karu atau di Kabupaten Karu? Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Karu, yang ada di Kabupaten Karu maupun ada di luar Kabupaten Karu Untuk tidak mudik selama masa pandemi covid ini Kita harapkan dengan perlaksanaan kegiatan ini kita bisa memutus rantai corona Dan tetap dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan hidup mitri dengan baik Dari Sumatera Utara, Tim Peniputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih sudah menonton!